Lalu, tiap kali saya sholat, berdoa saya pertama, ya Allah, tepukkanlah kami dengan banyak teman saudara Yang bisa menolong saya, mewujudkan impian saya, cita-cita saya, akan hidup saya, bermanfaat untuk sesama Dua saya itu hanya cukup, gak ada yang ngelain, gak pernah ngomong, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, berikan kesehatan Gak pernah, sudah yang terbaik untuk saya apa? Manut, mau sakitkah, mau miskinkah, mau kayakah, mau lempohkah, mau apapun Biasa mana yang terbaik dikitkan adalah, monggo, yang penting terbaik untuk kami, saya sebagai umat manut, itu gak pernah ngomong Maka, saya katakan lagi, kalau gak percayaan, bapak punya putra, dua aja, punya, begitu dia lulus, sakitnya ngomong ini Pak, kan kalau berbeda, antara perisian yang punya anggot PT, dan perisian yang anggot pribadi Kalau ada nama PT, berarti keluar secundikannya adalah HN, eh, HBB Kalau HBB, berarti saran untuk pemerintahannya sudah mulai berbeda Kalau pemerintahan secundikannya, kalau HBB, atas nama PT, pasti ada izin disip, dan wujud wajah atau sakayangi Terus, terakhirnya, namanya, izin set plan Izin set plan itu, pasti akan keluar sukat kubur, atau artik kerajaan, apa-apa namanya, NIP, NIP, apa-apa namanya Itulah akan dikeluarkan sesuai hongkar tadi Berarti, maka dasarnya, pasti ada sukat izin set plan yang kita datangani, oleh penyakit perizinan, dan kita datangani oleh BBM Dan, dasarnya barang itu, begitu ada konsumen, maka menunjuk NIP, 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 nomernya, kelas kubur, nomer ini Barulah terjadi pemerintahan yang diberikan Kalau hidungnya sudah jadi, izin insip sudah jadi, izin insip sudah jadi, seorinya 3-4 bulan kemudian sudah terjadi dan dilihat Tetapi, kalau posisinya dan dilihatnya adalah normal, tidak ada dilihat Kalau posisinya dilihat, berarti terjadi apa? Dia harus menempus hidup, untuk terjadi proses pemerintahan dan dilihat Nah, pertanyaan Ibu tadi, Ibu pasti ngalami, saat dilihatnya ada dua-dua lagi Iya, betul? Berarti apa kekuatan dia keluar? Dua, Ibu lihat, nyek, minta izin insipnya, tidak kopinya kecil, lihat kau Keluar gak izin insipnya? Kalau izin insipnya keluar, maksudnya bisa mencang diri Tetapi, kok belum keluar, izin insipnya tidak? Berarti, yang ketika tadi, Ibu juga berikan ribang Pernah dikenikan ribang, dia gak bisa menempus bidangnya di bidangnya Terus hanya dua itu, kok Gak ada yang lain Maka, inilah buah si malakamannya terbangkan Maka dalam sistem yang kami hadukan ke BNI, sehari-hari besok, ini gak akan terjadi gitu, insya Allah enggak Di wajah dalam, tiap kali ada uang masuk, itu akan langsung dipotong sesuai nilai adunan masing-masing Supaya semua amanah Ayo besok cerita baru ya kan, kita usulkan, untuk direbiki semuanya Kalau seperti tadi, lihat ya Pak, si gilgopar sudah menerima uang, si konsumen juga berpunas, si gilgopar sudah dihutani oleh bank Betul ya, tetapi uangnya sudah habis Pada saat bank mau kita, tidak bisa Kenapa? Diterpati oleh dia, konsumen Konsumen pegang apa? Ditansi dan pembelian kibir-kibir Betul ya, bank sekarang hanya pegang legalitasnya kok Mau kuasai, tidak bisa diprotes, inilah buah si malakamam Nah inilah yang akan kita atur, saya usulkan ke bank sekarang ya Bayangkan, satu juta rumah, dan itu yakin bisa terjadi Pasti, gilgopar, tetapi sistemnya harus baik Nah saya ibu, persoalan saya juga, bener gak izinkan luah? Kalau izinkan luah, berarti apa? Tadiknya masih digandikan, bu Itu posisinya di bank, caranya ada dana Ya benar, kalau... Kita sudah negor dengan pemilik lahan Sudah setuju dia Nah langkah selanjutnya kan, langkah tersebut kita harus produk depan supaya menghasilkan uang Itu bagaimana akan awalnya Pak Karena tadi Bapak bilang, gak harus membuat PTU dulu Nah disini saya memutuskan informasi Oke, saya kembali wajar Jadikanlah mereka saudara Artinya, kalau saya... Mas Taman, Pak Herzog ada di ruangan sekundang Sudah kan, rumah aku selain kalau mau gabung sekalian Artinya disini, adalah Artinya disini, adalah Kalau saya yang ada pilihan 6 itu Kalau saya tidak kena maaf di ruangan, Pak Tolong ikutkan Kalau cash Saya tidak mohon maaf, hanya ngasih 10 Ini yang ngasih 0,5 persen Kalau 3 tahun, kita kasih 2,5 persen Kalau 3 tahun, kita kasih 2,5 persen Karena juga tangannya, ototnya, 3,5 persen Contohnya, anak-anaknya Atau 10,5 persen Kalau Bapak pilihan di kolkarni ke 3 tahun, kita kasih 2,5 persen Sama, kita kasih Montok, Vario 1 Kalau 5 tahun, kita kasih Vario 2 Plus Abansar 1 Artinya apa disini? Perangnya Gak usah takut, kalau saya Beyo itu terang wopo Pak Tolong ikutkan Kalau kamu ikutkan Cash Ya mohon maaf lah Kabotan Lalu kita cari 2,5 persen Tapi kalau 2,5 persen Tapi kalau 2,5 persen Kita tambahin motor kemarin dulu Enak kita ikut, Pak Bagus yang keting Pada saat sudah closing Mau DP Kita baru kesempatan ke sana Jangan harus langsung Kalau pekerjaan bisa langsung Hadi Kalau kita punya pekerjaan langsung Jadikan dengan mereka Pake kejembatan Seperti dia mati-matian Padahal memakai tukun Pak baru Semua Halusat ya Yang penting Kakak ini Ini kan rancangan mereka Jadi jangan sampai itu Sekali Wah mau Beyo Enggak mau Enggak Wah Dari sebelur Saya lihat Yang saya lakukan ya Sampai Apanya Sampai Biom-biom itu Enggak ada nama Suruh apa Cari tanah Enggak mas Semua Dari tanah Enggak ada Enggak ada yang kemarin Ada Kita memperoleh Naik motor Di dalam toko Ada baru Memperoleh Di rokok Kalau udah Bisa Dari Masa Dari Gitu ya Gitu ya Apakah Dari awal itu Atau setelah selesai Oh Kalau udah Dari 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 yang di sini ya datang ya semuanya supaya kita nggak percaya supaya apa ya kita menyalah terus lalu semuanya itu menjadikannya semua increment adalah saudara terakhir kita lanjut banyak apa di sebuah keluarga ada punya tanah setiap hektare misalnya itu ya pada mana tiga hektare terus sudah bikin PT-nya cuma masih bingung apakah tanda kan tanda hak miliknya kalau diserahkan ke PT jadi jadi HGB jadi kalau terus dijual lagi ke masyarakat jadi HGB terus nanti kita tingkatkan lagi jadi HB namun itu pas apakah bisa sebaiknya mungkin kedepan itu si selesnya mungkin dari pihaknya itu tapi tapi terpengarikannya masih atas mempunyai itu bagaimana kalau saya punya sakti dari-tari kecah dulu dari dua trek bukan lagi trek bukan lagi trek kecil-kecil-kecil-kecil dulu baru waktu itu mahal biaya nya mahal dan terlalu lama akal-akalan tapi saya nggak menyalahkan maka cara-cara mas bisnis ini di lopor itu gampang-gampang pusat tadi saya di luar ini kejadian nyata tuh kejadian nyatanya di luar ada bapak-bapak datang kepada saya aduh saya nangat tangani 3,2 meter per meternya 300 ribu dan belum terima kuat sedikitpun bingung pak sudah, pikirannya egonya orang itu sudah yang penting bapak tenang saja duduk manis berikutnya? dan kenapa saya dionggol pak? saya tahu disini pak satu minggu selai kecungguin lalu saya ikul bapak ini jangan lupa kayaknya, monggol pak saya masuk pak saya, nama saya Tansyo, saya bukan punya tanah, 3 dekat tapi 3.200 oh 3.200 mungkin kalau punya reka itu saya tidak memilih disini emang, jadi 3 bulan yang lalu saya kerja sama dengan seseorang eee, jika baru terus carikan 300, ketemunya 960 juta ada bagi hasil 30% paling kira ratusan juta berarti kan bapak akan terima uang tuh tenang saja, lah umur sudah umur lumayan akan terima uang 1,3 miliar jauh ya pak? aman, aman uangnya 25 belum? belum, gak, gak, gak diplomannya gendul, mau 3, 4, M99 belum jawabannya kan belum, eh nggak iya nah ini, karena pikirannya bapak pasti akan ngomong tuh suaranya bapak pasti mobil tanya akan ngomong, bapaknya berpikir dia ya Karena penuh modal banyak Untuk bangunnya Untuk bangunnya, untuk ini Padahal tidak Nah ini artinya apa, Pak? Yang penting adalah negosiasi Orang yang tadi umurnya berapa tahun, Pak? 50 tahun Oh, 25, 58 tahun Jadi sudah pasti Sudah kian, kita sama-sama Tuhan, Pak, ya Gagel, Pak, Pak Aneh-aneh Jadi ini contoh Maka apa yang dilakukan Bapak ini Ada satu kesalahan yang dimiliki Di blokor tadi Apa kesalahannya? Dia sudah menegahkan Bapak sudah menyenangani Perjalanan-perjalanan sama Tetapi Bapak ini belum menerima Uang serupiah pun, ini salah Salah patah di blokor Karena namanya terjadinya Suatu transaksi Itu berarti ada Uang yang pernah diterima Entah perlu Yang pun Dari developer Ke pemilik Tanah Wajib Baru itulah terjadinya Sahnya transaksi Kalau belum terjadinya Transaksi Berarti betulnya Bapak masih posisi yang oke Kedua apa? Dalam perjanjian dari Ternyata juga Bapak ini Kertimikannya Masih disipen ke Bapak Belum diserahkan ke Notari Artinya Di blokernya Mesti goblok Artinya Belum menyenangani Itu sesuatu yang benar Artinya Masih goblok Harusnya Bapak kasih tanda-tanda Itu ada Sudah persis ya Entah lima juga Yopah Supaya sama-sama aman Supaya kita aman Yopah Jadi Dikannya Di bawah Di titipkan Bahasanya Dititipkan Ke Notari Bukan Diserahkan Bahasanya Nek Diserahkan Belum lima juta Kalau diserahkan Sudah Tetapi bahasa Dititipkan Berarti adalah Pilihnya Secara psikologis Masih pilih Bapak Di titipkan Untuk dibolehkan Apa ya Artinya Kalau kita boleh Ditipkan Ke notari Loh Bahasanya Dititipkan Realnya kan juga Sama diserahkan Hanya omongnya Dititipkan Bapak akan Terima Sih Penitipan KTBK Sudah Itu saja Bahasanya Itu pada saat Menyerahkan Berdua Dan Ketansi Tadi Dan Ketani Berarti pada saat Itu Tidak bisa Bapak mengambil Salah setia Karena Sudah Terjadinya Transaksi Makasabal Sudah Gak bisa Karena Perasaan Menyerahkan Menitipkan Itu adalah Berdua Maka Saat itu Bilang Sama Notaris Bu Notaris Pak Notaris Ini Loh Kami Baru Meningkat Tanda Dari 5 Juta Mohon Dibuatkan Perjanjian Bentuk Kerjasama Kami Dengan Bapak Yang penting Sama Sama Aman Bagaimana caranya Oh Kebetulan Bapak Ini Minta Bagian Hasilnya 30% Prinsipnya Seperti itu Monggo Ibu Notaris Dibuatkan Bapak 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 Saya mau Minta Ambil Vertifikat Kemarin Dikasihkan Notaris Karena Sudah Diketahui Ada Transaksi Yang Pernah Diterima Kalau Perlu Diketah Tadi Di Lembar Belakangnya Tulisi Transaksi Mengetahui Notaris Klap-klap Dread Nah Itulah Namanya Proses Yang Benar Maka Apa yang Berlaku Bapak Saya Jadikan Secara Notaris Tetapi Nanti Menjadinya Transaksi Harus Direkening Induk Dread Dan Tidak Bila Diambil Kecuali Pengetahuan Bersama Langsung Split Contoh Dari Uang Satu Meler Bagi Hasil Satu Koma Tiga Eh Tau Tau Anggap Kadar Jadi Sepuluh Satin Contoh Contoh Berarti Satin Dibagi Sepuluh Satin 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 Harga Jualnya Berapa Contoh Harga Jualnya Tiga Ratus Sebenar Satin Satin Maka Tiap Kali Ada Uang Masuk Bapak Langsung Minta Sepertiga Dari Sudah Hanya Diajar Roketnya Gak Tih Yang Lai Supaya Apa Pada Saat Tidak Dari Transaksi Bapak Duga Menerima Hak Sebabdian Terhadap Transaksi Tanah Tadi Gak Usah Rekening Bersama Tidak Bapak Tetapi Rekening Bank Yang Diblogir Pada Satu Jairanya Atau Rekening Bersama Yang Dituarkan Tandangan Tadi Membun Semua Tidak 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 Lama Tidak Lagi Benar Ya Terus Kedua Terus Kedua Ya Kalau Dengan Berdasama Barangkari Saya Mendapatkan Profit Yang Dini Terus Kita Apa Bapak Tadgil Apa Bahasa Mereka Ya Karena Tidak Tidak Perlu Ikut Apa Kesehatan Kita Mendapatkan Tidak 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 Kenapa Kok Pikirannya Kok Penang Bapak Punja Ya Di Klopter Karena Bapak Harga Kerja Dapat Tuan Bapak Punya Tidak Pikir Tidak Jadi Klopter Modalnya Banyak 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 Pikir Pikir Kamu Nanya Pikir Bantu Pikir Ya Kalau Modal Saya Bisa Memberi Menanya Tapi Prosesnya Ini Mengurus perizinan Lama Jadi Saya Tidak Macam-macam Laksikan Terus Perlenggan Masyarakat Spilling Sembangan Untuk Ini Bapak Mau Lama Lama 2 Tahun 3 Tahun No Problem Malah Harganya Tanah Naik Bapak Hanya 3000 Kalau Mereka Buat Lama Lama 2 Tahun 3 Tahun Baru Dari Izin Malah Untuk Saya Adik Apa Saya Serupiah Pada Pada Serupiah Pada Berderima Uang Tetapi Sudah Menerima Kenaikan Harga Tanah Banyak Kani 70 Persen Suatu Saat Ada Orang Dan 2 Tahun Kemudian Ah Pusing Ditawanan Agak Gede Siapa Tau Mau Di Cash Bapak Terima Potong Berapa 30 Persen Saya Terima Uang Berapa 70 Persen Saya Berlu Keluarkan Uang Berapa 25 Juta 30 Juta Bapak Sudah Keluarkan Uang Berapa 1 Miliar Dalam Betul Tanah Maka Ini Yang Penting Artinya Bayangkan Tanah Satu Min Dari Lihat Anggupanya Dari 10 Juta Dari Tapi Dari Kenaikan Nilai Aset Yang Pemilih Tanah Yang Satu Miliar Hanya Menikmati 30 Persen Tetapi Sayang Ya Gara-gara Hanya 10 Juta Tetapi Kenaikan Aset Saya Nikmati 70 Persen Berapa Profitnya Sebagai Lama Malah Tuh Tidak 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 Diplomor Itu Luar Biasa Salah Pun Untung Terlancur Murug Terlancur Magenah Males Tidak Tidak Tidur Terlancur Harip Bajar Nanya Bajar Gitu 300 Ribu Dan Nanti 2 Tidak Tahun Harip Bajar Nenek Yang Nikmati Bapak Yang Nikmati Kenaikan 30 Persen Saya Nikmati 70 Persen Coba Tualan Candle Gila Semang Semang Seminggu Candle Gila 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 Yang Teman Teman Akan Kita Azal Itu Bukan Seperti Bukan Tadari Developer Teman Teman Ini Bukan Tadari Pada Level Developer Tapi Tadari Pada Level Baik Developer Baik Developer Baik Developer Adalah tingkatan di atas di dolar keren mas oh ini mau belajar di dolar kelamaan nah ini kita cari Pak Tuli buka yang mungkin baru ini padahal model baru apa yang dilakukan adanya kami yang terima kasih dengan BNI Syariah dengan BNI Syariah inilah sistem ini bisa terjadi tanpa ada BNI Syariah kami gak bisa apa itu berikutnya artinya apa supportnya luar biasa luar biasa nah ini artinya teman-teman apa ya kalau saya sudah bicara itu ada yang printing makanya matukulun makanya gak kenal sudah hampir satu bulan, satu bulan, tiga minggu saya gak kenal untuk support BNI ini besok siang juga Surabung, hari Kampis sudah harus kemalang eh Rambu kesini dulu ke kantor BNI besok Pak siang ke Rambu, Rabu, hari Jakarta Kampis, Kemalang lagi ya lalu belum tahu melangkah melangkah ini luar biasa gak ada ada semangat yang luar biasa kenapa? mas saya berpikir tolong ini jangan sampai mas saya yakin teman-teman ini nanti bisa menjadi proposal developer semuanya tapi asalkan tolong sabar dan ikuti bener jangan terus busak busuk terus pikirannya negatif terus moyang-moyang Pak Ruli nyala-nyalakan Pak Ruli yang akan memimpin kalian itu yang itu pasti gak bisa makhluk berabayar mas weh itu tolong sadar lah pikir berabayar sudah gak bayar nanti-nanti berpikir negatif buku dikasih makan dikasih obok kurang ini jadi tolong tolong dan tolong tinggalkan bayar saya kan ya iya iya apakah bapak setiap kali bicara dibayar BNI saya tidak mas supaya dilatihkan saya dengar kalau bayar saya gak dapat pahala kalau gak dibayar dapat pahala ini mana pahala buat saya nah ini cerita cerita kalau pikiran gua kalau bapak gak ditarong nya BNI karena enggak emas supaya dilatihkan rumahnya maka kuluh pergi resul-resul darwaku ya kalau bapak minum di dengar semua dan marah-marah sama saya marah-marah kebapak luli jadi kenapa kenapa begini penyakit 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 enggak sakit kalau enggak bayar dapat modal ya bayar lama tapi diharapkan dari penjualan cash keras cash bertahap KPR supaya uang dari bisa untuk bayar tanah untuk bayar operasional bayar peribinan bayar pasum-pasum gitu paham ya tetapi yang sekarang yang sekarang adalah penjualan dulu penjualan dulu tanya penjualan ini siapa yang punya karyawan atau di lingkungan karyawan bisa karyawan yang jumlah karyawanya di atas 200 pak tolong pak tolong pak tolong ini loh ada fasilitas pembiayaan untuk karyawan dari BNI saya jadi BNI saya monglu bapak siapa kebetulan ini ada wajah untuk perusahaan bapak sebanyak 250 orang range harganya minima 100 juta sampai 500 juta sampai 5 miliar silahkan untuk karyawan-karyawan bapak pengen rumah harga berapa silahkan yang teringin nanti bisa KPR pembiayaan sampai dengan 15 tahun insya plus 99% disetujui dengan uang muka 20% sesuai dengan aturan parti Indonesia saat ini ya siapa yang ingin itu ini fasilitasnya dengan karya ini cukup buka tanggungan ternas dia supaya dia pertama atau orang pun dimasukkan untuk uang VIP sekalian untuk belajar nijil supaya jadi terjadi track record saya terlambat kecini maka silahkan Pak kalau nanti sampai 200 konsumen yang ikut karyawan bapak kalau sampai ada yang ikut 200 maka 200 bapak terkasih bonus 1 uang untuk bapak bagi itu penhargaan kami kepada bapak saya bilang kepada pekala personaliannya kira-kira kalau karyawannya ada 1000 atau 500 atau kira-kira closing 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 apa closing mata tidak closing mantap closing mereka closing karena kenapa bapak mati-matian kepala personalian jadi mati-matian supaya karyawannya beri bukan karena motivasi ingin dapat satu tetapi motivasinya adalah karena ingin karyawannya semuanya punya rumah terima kasih apalagi saya bisa dapat rumah satu gratis dua pada saat itu begitu saya dapat konsumen 250 pertanyaannya selalu orang kalau beli rumah gak? mau mana? partik orang secara masyarakat secara umum mana? lokasinya mana? kalau selalu kayak gitu kalau saya ngomong limas tapi lokasinya gimana? selalu dapat banyak sebuatan si konsumen itu jawabnya lokasinya gimana? bentuk rumahnya mana? itu secara otomatis brosurnya mana? gitu ya? itu otomatis seperti itu tetapi saya jawab kepada Pak Pak lokasi bebas mana nanti pilih tetapi tolong Pak bagaimana sebuah karyawan yang penting ada pertujuan pembiayaannya dulu kalau sudah ada pertujuan pembiayaannya dulu maka silahkan yang bersambutan mau dimana bebas saja terima kasih Terima kasih.